hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Motovlog Acitamiang bersama aku Profesor Bacot guys oke guys jadi kali ini Profesor Bacot mau jalan-jalan dulu ya kan sambil lihat kondisi yang katanya jalan ke semadam perbatasan katanya lagi ada lumpur-lumpur gitu kan kita lihat kayak mana jalannya apa yang kayak sesuai jadi kita berita-berita kan gitu kan katanya ada sampai apa ya Oh sampai kereta-kereta terpaca itu hanya bisa lewatnya dorong polisi itu anak itu ada pokoknya macet-macet lah katanya kan Hai tadi ini biar nggak penasaran lagi kan TV kan jadi TV langsung aneh sana kan lihat apakah ada pakai lepun-lepun prapindu itu kan haa pindu beri lu ini kita udah mau masuk semadam ya ada turunan bukit semadam nih semadam ini pun lumayan lain rawan juga nih rawan-rawan tentadilah kalantas juga Oh ya untuk kalian semua jangan lupa di like komen dan share juga video ini semoga video ini bermanfaat untuk para udah jalan lintas bedan Bandar C kan atau yang mau ke Medan yang mau ke Bandar ya kan jadi tengok video ini ditahu dia urupa jalan medan Bandar C ini di semadam lagi-lagi-lagi macet lagi-lagi rumpur-lumpur ya bisalah ditulang tunda-tunda dulu yang jalannya bisa seorang dua-dua lagi mungkin dah aman karena pun faktor-faktor cuaca pengaruh juga nih guys musim hujan soalnya kan nah ini ini kita semadam ya tapi semadam semadam nih mantap ya udah ada jembatannya di atasnya bukan jembatan penyeberang jalan nih jembatan jembatan ketapi nih entam bisa jadi ikon semadam guys kalau mau ke babu puluh tiga belakang kanan ya kan kita nih lempang aja nih ini kita mau ke arah sekarang nih para penuh kemana ya lupa namanya ke perbatasan guys nah nih guys jalannya udah udah bu guys banyak di buh ini posisi cuaca pun masih cerah nih guys biasanya siang cerah surya hujan ya makanya belumpur jalan ini debu semuanya sih tapi semua yang lewat di sini kalau bisa gunakan helm ya guys helm yang pakai helm ya pakai masker lah sama kacamata dan orang jalan dengan dan nampak dengan Oke guys jadi di kondisinya sangat berdebu ya guys saya tuh ada buku semua nampak di belakang mobil Tuhan klentuk kalian semua yang menggunakan sepeda motor kalau bisa pakai-pakai helm lah kalau nggak pakai helm pakai apa namanya tuh pakai masker sama kacamata enggak debu kali guys nah ini dia guys lokasi yang kemarin tuh viral yang macet sampai empat jam kurang lebih disini ada kendaraan terpacak lah ada yang cemata lu aja dengan di berita-berita Facebook juga jadi cerita disini itu lagi ada pembuatan jalan guys berhubung cuacanya hujan jadi ya inilah kondisinya berlumpur namanya pun lagi apa ya mau proses pengaspalan jadi ditimbun dulu dengan tanah tanah pasir keduaan enggak inilah kondisinya nih hujan disini pun ada apa-apa ya ada tim-tim juga yang jaga biar mengatur lintas ini kan biar nggak macet lagi ya cuman kita nih yang nenek kereta nih apa dipandilah jalan gini ya ini masuk-masuk dikit-dikit ya kan gila-nyelip itu sampai-sampai kendaraan kan nah liat abang nih yang jaga abangnya baik emang nih guys kalau untuk kendaraan roda tempat dan lain sebagainya pelan-pelan lewat nih guys karena satu jalur digunakan nih guys satu jalur lagi masih keadaan becek parah nih nggak sebagainan nih ini parah nih bye hahauman kadang jenping juga enggak jalan dia oke oke hati-hati untuk yang kalau udah dua kan kalau bisa hati-hati lagi ponceng-ponceng anak-anak gitu kan bawa-bawa kendaran ke bapak nih kan bawa-bawa barang nih kan pelan-pelan nih tetungging ini parah nih Tendang-tendang jadi untuk semua yang sibuk nanya gimana kondisi jalannya gini lah nih kan kalau bisa yang mau aduh yang mau ke Medan dan Aceh kan perginya kalau bisa agak-agak gerak cepatlah jangan sorry kalau sorry takutnya hujan-hujan tubuh lumpur guys di bagus pinginnya itu gerak cepatlah bisa kalau jumpa di semadang kan kalau sore kayaknya nih pesah nih BC ini parah nih ini jadi gimana ya Aduh kita doakan aja semoga cepat selesai jadwalnya mulus lagi kan semulus semulus cinta kepadamu kayaknya PB salah-salah kereta nih Mari guys tronya pakai Honda-honda trail itu kan terasa nih guys ini metik pulang kemarin ini batu cuma gegar semua body-body kayak gini gini oke guys ini udah lumayan ya dengan asfala cuman debunya luar biasa guys tanda buta salju nih guys salah kendaraan guys Aduh batu semua nih kanan kiri lubang nih guys wadi maklumi lah guys namanya lagi perbaikan ya Hai yang penting jangan hujan kok bisa sorry kalau hujan lagi ini kacau nih bisa-bisa lumpur-lumpur lapindu nih oke ini guys udah 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 bagus kanan ya ini udah lumayan bagus dan ini tinggal kita lihat di daerah ada perbatasan gimana misalnya ada-ada dan jalan yang masih-masih diperbaiki atau enggak ya kan daerah timbang apa namanya di tempat timbang mobil-mobil berat gue kan main juga tadi situ ada juga bedebul gitu ya kan berlumpur semoga jadi udah nggak ada lagi guys Hai temennya macetam yang ini kuat simpang apa kalau lupur guys Aduh cuaca guys karena cuaca nih ya semua cuaca mungkin ini sini nih bagus jalan yang debu semua Aduh 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 mana lewatnya pokoknya yang lewat sini naik kendaraan roda dua kalau bisa pelan-pelan guys karena jalannya batu-batu ada lubang-labang juga ya kan yang bawa-bawa barang-barang berlebih monceng-bonceng monceng-boncengan ya kan buat bisa hati-hati guys oh debunya nih guys banyak lagi debunya guys nah nih siang nih guys ya jadi banyak debu kering jalan ya guys cek lo sore mungkin lain lagi cerita nih kayaknya hahaha samrekom mamah gini gede-gede perbaikan gede-gede perbaikan jalan nih guys ini nama daerah nggak tahu baby daerah apanya pokoknya arah perbatasan layanan oh ini ada ada mobil-mobil apa dengan mobil alat-alat beratnya oh ini oke kita gak kita roda dua kita bisa lanyain nyelip ya kan kalau ada roda empat ya pelan-pelan lewat ya kan aduh aduh oke ya bisa nah he 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 gila ada-ada aja wak tuh udah kendaraan ya gitu nyelip-nyelip aja deh aduh oke ya untuk kalian semua yang nanya-nanya kayak mana kondisi jalan dari perbatasan menuju semada mah kayak gitulah orang lebih nih kalau bisa kalian lewatnya siang gitu kan pagi atau siang karena kayak sorry ini disini sorry sering hujan soalnya guys tau mungkin aja tahun diri lah berlumpur semua kan daerah-daerah tadi gitu kan kalau siang ya pakai-pakai masker pakai-pakai jaket sama ilm dah insyaallah udah aman lah tuh oke ya sekian liputan dari bang pb kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semula kita pesan tren dah oke guys see you next time kita lihat dimana lagi yang perlu kita vlog ya ya